Muhammadiyah menyayangkan adanya kasus yang terjadi di Tolikara, Papua. Tidak hanya itu, baru-baru ini kasus serupa juga terjadi di sebuah gereja di Purworejo, Jawa Tengah dan Bantul, Yogyakarta yang ditakutkan akan berujung pada sikap intoleransi. Ketua Pemuda Muhammadiyah, Daniel Anzar, menyayangkan peristiwa yang terjadi di Tolikara, Papua saat umat muslim sedang beribadah sholat id. Ia mengatakan dengan adanya kasus ini menjadi PR tersendiri bagi Polri dan pemerintah untuk melakukan reformasi dan evaluasi terhadap Polri. Belum usai kasus Tolikara baru-baru ini, kasus serupa juga terjadi di Purworejo dan Bantul, Yogyakarta dengan pembakeran pintu gereja oleh oknum yang belum diketahui. Basis yang kuat, punya juga ketua itu masih alergi. Alasan Kapolri kan sederhana, karena tenaga kepolisian di tempat yang terpencil seperti itu sedikit. Ini kan mudah sekali untuk memberikan alasan-alasan seperti itu seolah-olah potensi intoleransi itu bukan permasalahan yang urgent. Padahal itu adalah masalah yang sangat penting buat negeri ini. Karena salah satu modal negeri ini adalah toleransi. Saya pikir itu juga jadi PR kepolisian kenapa desakan reformasi Polri ini menjadi sangat penting.